Jalan Tol Probolinggo Banyuwa Yang diperkirakan akan melewati Kabupaten Situ Bondo Dihawatirkan oleh beberapa pihak termasuk pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM Akan berdampak buruk pada perkembangan usaha Kekhawatiran pelaku UMKM tersebut didengar oleh anggota Komisi 6 DPR RI Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Nasim Khan Dirinya menyatakan akan menyampaikan aspirasi masyarakat Situ Bondo Dalam Raker dan RDP bersama Menteri BUMN dan pihak Jasa Marga Serta pihak terkait lainnya Nantinya, dalam rapat tersebut pihaknya akan meminta kepada pemerintah pusat Untuk pembangunan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi Proyeknya hanya berhenti di wilayah Kecamatan Suboh, Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur saja Karena menurut Nasim jika memang benar proyek pembangunan Jalan Tol Probolongi ini terjadi dan bisa tembus hingga Kabupaten Banyuwangi Maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situ Bondo Jika diteruskan hingga tembus Kabupaten Banyuwangi Kata Nasim dampak sangat besar akan terjadi pada pertumbuhan UMKM Sebab dengan adanya Jalan Tol tersebut Maka akses jalan untuk kendaraan menuju ke arah timur tidak melewati jalur bawah atau tidak melewati wilayah Kabupaten Situ Bondo Demi menyampaikan aspirasi tersebut Pihaknya akan meminta kepada pemerintah pusat agar pembangunan Jalan Tol Probolongi yang sudah dilaksanakan selesai sampai di wilayah Kecamatan Suboh, Kabupaten Situ Bondo Ketika proyek pembangunan Jalan Tol ini bisa tembus sampai Kabupaten Banyuwangi Maka pihaknya mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi dan penghasilan para pelaku UMKM di Kabupaten Situ Bondo akan mengalami turun total Mudah-mudahan semua usulan yang saya sampaikan dalam rapat kerja nanti bisa diterima oleh semua pihak Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Situ Bondo ini bisa benar-benar terwujud, terangnya Lebih lanjut, Nasim Han menjelaskan Memang benar di dalam perpres sudah tertuang bahwa proyek pembangunan Jalan Tol Probolongi jalur Jawa Timur ujung sampai ke Kabupaten Banyuwangi Namun setelah melihat kondisi yang terjadi saat ini, khususnya Kabupaten Situ Bondo yang dilewati Jalan Tol akan jelas-jelas dirugikan Tetapi kalau melihat persoalan saat ini, yang mana proses pembebasan tanahnya masih banyak yang bermasalah Sehingga berakibat terhadap jalannya proyek pembangunan Jalan Tol yang dikerjakan berhenti hanya sampai di wilayah Barat Situ Bondo saja Usulnya Bukan hanya itu kata Nasim Han, dirinya bahkan mengungkapkan terkait permasalahan-permasalahan lainnya Seperti kelestarian alam dan habitat di hutan Taman Nasional Baluran yang melewati atau melintas area puslat pur marinir Oleh sebab itu, masalah kelestarian lingkungan hidup harus dipikirkan dengan serius, tegasnya Nasim Han pesimis jika PSN Jalan Tol Pasuruan Probolinggo bisa selesai tepat waktu Dimana dalam rapat koordinasi yang ditempatkan di Kabupaten Probolinggo Pada tanggal 14 September tahun 2023 lalu yang mana PSN Jalan Tol Pasuruan Probolinggo-Pastro Di wilayah Kabupaten Probolinggo bisa selesai pada tahun 2024 ini Padahal perjalannya sampai saat ini prosesnya masih banyak kendala Sehingga kami tidak yakin proyek Jalan Tol ini bisa berjalan mulus Kecuali memang harus sudah selesai di wilayah Subo saja, kongkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!